Selamat datang di bagian selanjutnya untuk pewarnaan logo Ubuntu ini, ini masih menjadi satu, kita pecah di pet, break apart, baru kita pewarnaan, warna kuning, ini warna kuning, warna kuningnya kurang seperti ini, ini warna oranye, dan juga yang ini, yang ini warna merah, dengan yang ini, maaf, kurang merah, seperti ini, kita berikan efek harisnya di sini, di stroke pen ini, dua saja, ini, kita seleksi ketiga bagian lingkaran besar ini, dan bagian bawah ini, kita duplikat, lalu kita gabung menjadi satu, maaf, lebih baik kita duplikat semuanya, kita gabung satu-satu, di pet, union, pet, union, pet, union, pet, union, pet, union, lalu kita berikan efek glossy, ini kita duplikat lagi, efek glossy, seperti ini, kita atur parameter apa, seperti inilah, seperti ini, kita seleksi ketua ini, pilih pet, intersection, kita pilih warna putih, seperti ini, sedangkan yang ini, untuk bagian ini, glossy yang bagian tengah ini, kita buat lingkaran, 190 kali 190, kita rata tengah, maaf, tidak usah, langsung saja, ini kita, opacity-nya kita kecilkan, stroknya, kita hilangkan, nah, seperti inilah, lalu kita akan mencoba membuat bayangan, di sini kita akan memberikan bayangan, di sini juga, kita, kita berikan gradient, yang lain, teman-teman, teman-teman, yang lain, yang lain, yang lain, ini juga, yang lain, hai 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 nanti seperti ini kursinya terlalu apa yang terlalu nah seperti ini lalu kita ini duplikat aja duplikat dua kali baru kesini nah seperti ini kita seleksi keduanya pilih pet intersection maaf pet intersection ternyata pakaian bawahnya akan balik ke atasnya kita lipat difference ini ayah maksud saya ini nah seperti ini demikian juga yang ini kita duplikat dua kali kita ubah ukurannya perkiraan saja ini tempat difference kecilkan opacity nya seperti ini opacity nya seperti ini kita berikan efek gradient maaf ya ini seperti ini mana yang bagian tadi kita angkat ini koordinat nya jangan lupa 820 x 2800 ini kita duplikat maaf lebih baik kita duplikat semuanya duplit cut naikkan semua ke belakang sendiri mari kita berikan efek blur nah seperti inilah maaf sebentar ya itulah untuk menurut nya oh ya kita ini berikan efek gradient aja ya seperti ini kita delete nah kita dapat men-save nya ke file save as ini format standarnya svg kita export langsung ke bitmap berdasarkan seleksi ini tentukan directory nya saya namakan ubuntu logo shift export kita lihat disini ya itulah untuk cara membuat desain logo ubuntu mohon maaf jika ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya dan salam open